Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucy Ardi yang akan menemani antem semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat fakir dalam kelemuannya Nah ada yang spesial kali ini kita khusus dengan Ustadz Zulham ya teman-teman Jadi nanti kita akan membahas 3 pembahasan dengan Ustadz Zulham Seperti biasa saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan Dan teman-teman semuanya dimudahkan segala aktivitas Kemudian mendapatkan rida Allah tentunya ya teman-teman Dan jangan lupa yang paling penting adalah di setiap kegiatan kita itu Jangan sampai tinggalkan untuk sholat 5 waktu ya teman-teman Ya di segmen yang pertama nanti kita akan membahas tentang Hamil Wah hamil nih ya Tegdung Hamil ya Namun selalu saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Al-Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Pemiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya melihat banyak sekali kasus hamil di luar nikah Apa hukuman berzina dalam Islam Ustadz? Mohon pencerahannya Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat Bermersa rahimanu rahmakumullah Tentunya ya ini sebuah penemian yang sangat menyedihkan Miris kita mendengar Bahwa terjadi banyak sekali kasus perjinahan Di Indonesia yang merupakan mayoritasnya kaum muslimin Tentunya ini sebuah ya campukan bagi kita dan pelajaran Dahlah kita terutama para orang tua Menjaga anak-anak mereka jangan sampai jatuh kepada perbuatan zina Tentunya agama kita sangat ya melarang keras dan haram hukumnya berzina Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah al-isra Wala taqramu zina Jangan akan mendekati perbuatan zina Kayak perbuatan zina tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji Dan seburuk-buruk jalan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengharamkan Dan mengatakan sebuah perbuatan yang menjijikan Perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk Tentang perbuatan zina ini Maka disini ya para ulama kita sebutkan bahwa Segala sesuatu yang mencapai wasilah kepada perbuatan zina Jangan didekati Apalagi sampai jatuh kepada perbuatan zina Tentunya ini merupakan dosa besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian ya kalau kita baca banyak ayat lagi dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dalam surah al-furqan Allah sebutkan tentang dosa-dosa besar Termasuk jangan berbuat syirik kepada Allah Jangan membunuh jiwa yang tak berhak untuk dibunuh Dan juga jangan berzina Wala yaznun kata Allah Karena apa? Karena orang siap yang melakukan hal ini Perkara-perkara ini Maka akan dilipat gandakan kepada dia Azab Allah wa azawajalla Maka Limah Muhammad menyebutkan dalam sebuah perkataannya Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa Yang tak halal untuk dibunuh melebih daripada dosa zina Menunjukkan bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar dalam agama kita Dan sebab itu ya hukumannya juga berat Ya Dalam Al-Quran Allah sebutkan ataupun hadis Nabi Praktiknya juga begitu Kalau seandainya dia seorang Muslim yang belum menikah Maka ketika dia berzina Maka dia harus dicambuk sebanyak seratus kali Dan diasingkan selama satu tahun Kalau dia sudah menikah Dia berzina Maka dalam Islam dia harus dirajam Tapi memang praktiknya tentunya yang mempraktikkan adalah Pemerintah Islam Yang menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini semuanya menunjukkan masyarakat muslim dan muslim Bahwa zina merupakan dosa besar dalam agama kita Dan kita sekali lagi para orang tua khususnya Di antara kewajiban mereka terhadap anak mereka Ialah menjaga mereka Jangan sampai jatuh kepada pergaulan bebas Jangan sampai berpacaran, berdoa dengan yang bukan mahrum mereka Ini semua merupakan wasilah kepada perbuatan zina Dan juga Nabi menyebutkan ketika dua orang Berdoaan laki-laki maupun perempuan ini Lawan jenis berdoaan Maka yang ketiga adalah setan Maka sangat-sangat besar kemungkinan Ketika laki-laki maupun perempuan berdoaan Atau berpacaran Mereka jatuh kepada perbuatan zina Maka sekali lagi Zina merupakan hukumnya haram Dasar besar dalam agama kita Dan kita wajib menjauh segala macam wasilah sarana Yang bisa membuat orang jatuh kepada perbuatan zina Wallahu ta'ala alam Iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ini teman-teman ya Memang zina itu salah satu Termasuk salah satu dosa besar ya teman-teman Jadi Hukuman dalam Islam Yang diterapkan dalam agama kita Ketika ada seseorang yang berzina Ya mungkin dua orang berarti ya Jika dia belum menikah Ya maka Dia mendapatkan hukuman itu Cambuk seratus kali Kemudian diasingkan selama satu tahun Dari Lingkungannya Lingkungan tempat dia tinggal Nah namun jika dia sudah menikah Maka hukumannya adalah Dirajam teman-teman Wih Dirajam Ini bukan hukuman yang main-main teman-teman Dalam agama kita Kok terkesan kejam ya Tapi ini adalah hukum yang diterapkan oleh Agama kita teman-teman Artinya apa Kalau hukuman ini Kita bilang lah misalnya ya Tidak ditegaskan Atau tidak diterapkan Bisa jadi zina ini merajalela teman-teman Dan ini udah banyak sekali gambarannya Kita lihat Banyak sekali bayi dibuang dimana-mana Di tempat sampah Dihanyutkan di sungai Diletak sembarangan di depan pintu rumah orang Yang ini pastinya Anak ini adalah Apa namanya Tidak bertanggung jawabnya Orang tuanya Sehingga anaknya menjadi korban Ini Semoga kita terhindarkan Keturunan kita Anak cuci kita Anak cuci kita Dari dosa zina ini Dan Teman-teman semuanya Ini yang harus kita perhatikan adalah Jika kita menjadi orang tua Kita harus memperhatikan Anak-anak kita Pergaulannya Terutama Pergaulannya Berteman dengan siapa Bagaimana komunikasinya Dan lain sebagainya Ini yang harus kita Apa ya Awasi Dan harus kita tanamkan adalah Nilai-nilai Islam Yang harus Dimiliki oleh Anak-anak kita Terutama kita Selaku orang tuanya Ya semoga tercerahkan Sahabat gurung usul Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustaz Ustaz Apa yang membuat rumah tangga Bisa menggapai surganya Allah Ya mohon pencerahannya Ustaz